Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Chanichok to China Film yang dirilis tahun 2009 ini disutradari oleh Nikhil Arvani Dan dibintangi oleh Akshay Kumar dan Deepika Padukon Chanichok to China berkisah tentang seorang pemuda yang berasal dari Chanichok India Dimana pemuda ini dianggap sebagai reinkarnasi dari prajurit perang terhebat negeri Tirai Bambu Seperti apakah keseruan dari film yang satu ini? Penasaran Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ketik HP Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan seorang prajurit terhebat tanah China yang bernama Liu Sheng Liu Sheng tewas dalam sebuah pertarungan setelah dikeroyok oleh beberapa prajurit lainnya Liu Sheng Ada seorang gangster bernama Hojo Hojo menjajah sebuah desa yang bernama Zhangye Ia menjarah barang antik di desa itu Hojo membunuh siapa saja yang berani menentang dirinya Warga desa kemudian berdoa dan berharap Agar mereka bisa mendapatkan seorang pelindung bagi desa tersebut Dan doa mereka terkabulkan Sebuah ramalan menyebutkan bahwa prajurit hebat bernama Liu Sheng Akan bereinkarnasi dan terlahir kembali Hanya saja Liu Sheng terlahir dengan wujud yang berbeda Dan terlahir dengan wujud yang berbeda Dan di negara yang berbeda pula Tepatnya di India Sidhu adalah seorang pembantu koki di area Chanichok di Delhi, India Ia sangat hobi bermain lotere Sidhu adalah pria naif yang selalu percaya dengan ramalan Suatu hari ia mendatangi seorang guru Feng Shui Ke turunan Tionghoa yang bernama Chopstick Chopstick meramal bahwa nasib Sidhu akan berubah menjadi baik Jika ia memberikan sejumlah uang kepadanya Menurut Chopstick, Sidhu akan terbang seperti seorang raja Mendadak Sidhu benar-benar terbang Rupanya Sidhu ditendang oleh Dada Pemilik restoran di mana Sidhu bekerja sekaligus ayah angkat Sidhu Dada tidak mau Sidhu ditipu oleh peramal seperti Chopstick Menurut Dada, kesuksesan datang karena usaha dan doa Bukan karena ramalan seseorang Ketika mengupas kentang, Sidhu menemukan simbol berbentuk Dewa Ganesa Ia meyakini jika hal tersebut sebagai sebuah pertanda keberuntungan bagi dirinya Sidhu merasa sangat senang Tidak hanya Sidhu, orang-orang juga datang berbondong-bondong ingin menyaksikan keajaiban itu Mereka berdoa dan memberikan sumbangan Sayangnya, uang persembahan itu justru dicuri oleh Chopstick Setelahnya datang beberapa preman untuk menagi uang keamanan Karena tidak mampu membayar, Sidhu dipukuli oleh para preman tadi Tidak lama setelah itu datanglah Dada ke TKP Dada kemudian memukuli para preman tadi Tidak hanya itu, Dada juga menendang Sidhu berulang kali Dada merasa kesal karena Sidhu kembali mempercayai ramalan ketimbang bekerja keras agar bisa sukses Sidhu terpental dan jatuh di depan dua pria berwajah oriental Mereka berdua adalah utusan dari desa Jangye Yang ditugaskan untuk mencari reinkarnasi Liu Sheng Kebetulan, wajah Sidhu mirip dengan wajah Liu Sheng Dua pria tadi mengajak Sidhu ke desa Jangye Agar bisa mengalahkan Hojo Sidhu tidak bisa berbahasa Mandarin Kebetulan, di situ ada Chopstick Si ahli Feng Shui ke turunan Tionghoa Chopstick bertindak selaku penerjemah Ia membohongi Sidhu Dengan mengatakan jika Sidhu berangkat ke China Maka ia akan dijadikan raja di sana Sebagai bentuk dari reinkarnasi Liu Sheng Ada seorang bintang iklan bernama Saki Saki bertemu Sidhu dan secara diam-diam Ia mencoba produk iklannya di kaki Sidhu Produk itu adalah alat senam yang membuat orang bergerak dengan sendirinya untuk menari Setelah dicoba produk tersebut ternyata benar-benar ampuh Sidhu menari di luar kendali dirinya Dan hal itu membuat Saki tersenyum sumeringat Dada merawat Sidhu dari kecil ketika orang tuanya meninggal dunia Dada tidak mau Sidhu pergi meninggalkan dirinya Terlebih lagi jika harus ke negara asing Menurut Dada, di luar sana Sidhu tidak akan aman Karena Sidhu tidak sekuat Dada Sidhu sendiri berusaha kelas memelas restu dari ayah angkatnya ini Agar bisa berangkat ke China Sidhu yakin jika takdirnya ada di negeri tirai bambu itu Dengan izin Dada, Sidhu akhirnya berangkat ke China Sidhu akhirnya berangkat ke China Ia ditemani Chopstick selaku penerjemah pribadinya Setibanya di China, Sidhu bertemu dengan wanita yang membintangi iklan yang pernah ia temui dulu Dan wanita itu mengerjai dirinya Anehnya, kali ini Sidhu melihat wanita itu memiliki perut yang buncit seakan hamil Sidhu masih merasa kesal karena pernah dikerjai oleh wanita itu Dan ia melempar koper ke arahnya Mendadak berlian jatuh berhamburan dari perut wanita itu Ternyata wanita itu menyelundupkan berlian Setelah mengetahui hal itu, polisi segera mengejarnya Wanita tadi ternyata kaki tangan Hojo Setelah mengetahui jika berliannya disita oleh polisi Hojo murka Ia mulai merasa dendam terhadap Sidhu Nona Saki kembali membintangi iklan Kali ini ia membintangi iklan produk perlengkapan untuk seorang mata-mata Seperti payung anti peluru yang bisa berfungsi sebagai parasut Alat penerjemah bahasa, semprotan merica, dan lain sebagainya Saki kemudian bercerita tentang dirinya kepada seorang dokter Saki adalah bintang iklan yang terkenal di India Ia lahir di Cina Ayahnya seorang inspektur polisi Sedangkan ibunya adalah orang asli India Saki punya kembaran yang bernama Suzy Alias Meomeo Suatu hari ayah dan ibunya diserang oleh Hojo dan anak buahnya Ibu Saki berhasil membawa kabur Saki Sedangkan ayahnya yang bernama Chiang justru terpisah dari mereka Polisi Chiang terdesak karena dikeroyok Ia terjatuh dari tembok Cina dan mengalami hilang ingatan Sedangkan anaknya yang bernama Suzy justru dirampas oleh Hojo Sejak insiden itulah Saki bersama ibunya pindah ke India Dan Saki tidak mengetahui nasib ayahnya dan juga saudari kembarnya yang bernama Suzy Walaupun demikian, setiap tahun Saki rutin mengunjungi tembok Cina Untuk melakukan ritual mendoakan adik dan ayahnya Karena Saki mengira jika ayahnya sudah meninggal dunia Sementara itu, Si Du dibawa para warga ke tembok Cina Untuk memberikan penghormatan terhadap Liu Sheng Saki juga ada di sana untuk mendoakan ayah dan adiknya Tetapi ia justru dikejar oleh polisi karena dianggap sebagai Suzy Sementara Suzy juga ada di tempat itu karena diutus Hojo untuk membunuh Si Du Suzy alias Neo-Meo melempar tusuk konde beracun ke arah Si Du Tetapi Si Du benar-benar hoki Ia menghindar secara kebetulan belaka Si Du tiba-tiba menoleh ke arah Neo-Meo Ia dan rombongannya mengejar tetapi Neo-Meo justru melarikan diri Sementara Saki, ia berhasil mengelabui polisi dan bersembunyi di suatu tempat Di sisi lain, Si Du juga gagal menangkap Neo-Meo Agar tidak terlihat polisi, Saki menyelinap masuk ke dalam mobil rombongan Si Du Kedatangan Si Du disambut gegap gempita oleh para warga desa Mereka yakin jika Si Du adalah reinkarnasi dari Liu Sheng Sementara Saki, ia justru menyamar menjadi penari agar tidak dikenali Ketika mereka sedang sibuk berpesta menyambut kedatangan Liu Sheng dari India Di saat itulah penjahat berdatangan untuk membunuh Liu Sheng Liu Sheng alias Si Du mabuk berat Ia secara tidak sengaja berhasil mengalahkan semua gangster utusan Hojo Dalam keadaan mabuk Semua penjahat berhasil diusir dari pesta Saatnya Si Du tidur Tetapi mendadak ia terkejut karena Saki ada di dalam selimutnya Si Du panik Sedangkan Saki, ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah Saki kemudian dipukuli oleh Chopstick Karena Chopstick mengira jika Saki adalah pencuri Saki kemudian disekap di dalam sebuah lemari Suzy alias Meo Meo datang ke kamar Si Du Meo Meo menggunakan lipstick beracun yang bersifat korosif Ia ingin membunuh Si Du dengan sebuah ciuman Si Du tidak mau dicium Karena dari awal Si Du mengetahui jika Meo Meo itu adalah wanita yang jahat Ia bahkan berhasil memukul Meo Meo hingga pingsan Dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari Kebetulan Saki juga ada di lemari itu Dan disanalah Saki bertemu dengan saudari kembarnya Suzy Saki berusaha membangunkan Suzy Namun adiknya itu sedang pingsan Setelah itu anak buah Hojo datang untuk menyelamatkan Suzy yang disekap Mereka salah sasaran dan justru membawa Saki Chopstick membuka lemari dan menemukan Suzy dalam keadaan pingsan Ia tertarik akan kecantikan wanita itu Ia berdansa dengan Suzy yang sedang pingsan tadi Mendadak Suzy terbangun Chopstick kemudian memberitahu Suzy bahwa Si Du bukanlah Liu Sheng Menurutnya warga desa ditipu oleh Si Du Karena merasa Chopstick bisa dimanfaatkan Suzy membatalkan niatnya untuk membunuh Chopstick Ia kemudian membawa Chopstick untuk menemui Hojo Saki sadar jika adiknya Suzy mengabdi kepada penjahat Hojo Ia mengintip pertemuan mereka Kebetulan disana juga ada Chopstick Chopstick kemudian membeberkan siapa Si Du sebenarnya Ia mengaku telah membodohi Si Du Berdasarkan ramalan Feng Shui Si Du termakan kebohongan Chopstick dan ia datang ke China Tetapi anak buah Hojo yang bernama Joy Justru mengatakan bahwa Si Du adalah reinkarnasi dari Liu Sheng Joy punya gambar yang membuktikan jika wajah Liu Sheng mirip dengan wajah Si Du Semua orang tercengang mendengarkan pernyataan dari Joy Untuk membuktikan kebenaran itu Mereka kemudian mendatangi Si Du Saki datang ke desa mendahuli Hojo untuk menemui Si Du dan memberi tahu tentang kedatangan Hojo Tetapi Saki justru dicegat oleh warga Karena warga mengira jika Saki adalah Suzy yang jahat Sejurus kemudian Hojo datang ke desa itu Ia ingin membunuh reinkarnasi Liu Sheng Warga tidak takut lagi dengan Hojo Mereka segera meminta Si Du untuk bertarung melawannya Si Du sendiri tidak mengerti maksud mereka Ia mengira jika warga meminta dirinya berfoto selfie dengan Hojo Mengetahui jika Hojo serius ingin membunuh Si Du Chopstick merasa bersalah Ia segera meminta maaf kepada Si Du dan memintanya untuk melarikan diri dari Hojo Si Du ketakutan Ia berniat melarikan diri tetapi Hojo ternyata telah menculik ayah angkat Si Du yang bernama Dada Si Du berlutut memohon ampunan dari Hojo agar melepas Dada Ia bahkan rela dipermalukan Hojo di hadapan semua orang Mereka menertawakan kelemahan Si Du Dada tidak terima jika Si Du dihina seperti itu Ia mencoba melakukan perlawanan tetapi Dada justru tewas di tangan Hojo Si Du tidak terima dengan kematian ayah angkatnya Ia mencoba menyerang Hojo tetapi Si Du bukanlah tandingan Hojo Ketika Si Du dipukuli Hojo Saki merasa simpati dengan apa yang terjadi kepada Si Du Tetapi Saki tidak bisa berbuat banyak Si Du kemudian dibuang oleh Hojo dari tembok Cina Di saat itulah ayah Saki yang bernama Chiang Menyaksikan insiden tersebut Chiang kemudian menyelamatkan Si Du Saki mengetahui jika kembarannya masih hidup Ia kemudian meminta bantuan Chopstick Chopstick mendatangi Hojo dan berpura-pura menyamar Menjadi anak buahnya agar bisa mendekati Suzy Dan memberitahu kebenaran tentang masa lalunya Tiga bulan setelah insiden tewasnya Baba Si Du sembuh dari luka akibat pukulan Hojo Si Du berdoa kepada Dewa Ganesha untuk meminta petunjuk darinya Ia bahkan selalu membawa kentang yang berbentuk simbol Dewa Ganesha Karena Si Du menganggap jika benda itu adalah simbol keberuntungan dari Dewa untuk dirinya Si Du tinggal bersama Chiang Chiang sendiri beralih profesi menjadi seorang pengemis Sejak ia kehilangan ingatannya akibat serangan dari Hojo Si Du bertekad membalas kematian ayah angkatnya Tetapi ia justru ditertawakan oleh orang-orang Suatu hari Joy mengetahui jika Si Du ternyata masih hidup Joy menyerang Si Du Mendadak Chiang menolong Si Du Perlahan Chiang mulai mendapatkan beberapa memori Di masa lalunya namun masih terlalu samar Kolaborasi Chiang dan Si Du ternyata menghasilkan sebuah gerakan kungfu Yang akhirnya bisa membunuh Joy Si Du menemukan tiket opera dan ponsel disaku Joy Ia kemudian mengambil benda itu Si Du menyamar menjadi pemain opera Agar bisa bertemu Hojo Untuk membalas dendam kematian dada Ketika menyamar menjadi pemain opera Mendadak ponsel Joy yang dibawa Si Du Justru berdering Karena saat itu Suzy menghubungi Joy Setelah ketahuan Si Du melempar Hojo menggunakan tombak Tetapi Hojo dengan sigap menangkap tombak itu Dan ia melempar balik Si Du Tombak itu mengenai pemain opera yang lain Hal itu mengingatkan Si Du akan memori di masa lalunya Dan memori itu milik Liu Sheng Hojo mengamuk Ia mengejar Si Du Tetapi Si Du kabur secepat kilat dari ruangan itu Si Du lari ke sebuah gudang Di sana ia bertemu dengan Hojo di sebuah lip Ketika Hojo akan menyerang Si Du Saki muncul di TKP Ia menyerang Hojo dari belakang Menggunakan semprotan cabai Setelah itu mereka melarikan diri Saki dan Si Du terdesak di atas gedung Sementara Hojo kembali muncul di sana Dan sejurus kemudian Saki dan Si Du berhasil meloloskan diri dari Hojo Berkat produk iklan yang dimiliki Saki Saki kemudian menceritakan masa lalunya kepada Si Du Ketika Si Du sibuk ngobrol dengan Saki Ia justru diserang oleh pengemis Chiang Chiang melakukan itu karena ia hilang ingatan Mengetahui jika ayahnya mengalami gangguan mental Saki justru jatuh pingsan Saki membawa foto keluarganya Ketika ia pingsan Tuan Chiang melihat foto itu Dan mendadak ia berhasil mendapatkan kembali ingatannya Setelah mendapatkan kembali ingatannya Chiang ingin balas dendam kepada Hojo Tidak hanya Chiang Si Du juga punya dendam pribadi terhadap orang yang sama Si Du kemudian meminta Tuan Chiang Untuk melatih dirinya seni bela diri kung fu Setelah dilatih oleh mantan polisi Chiang Si Du akhirnya bisa kung fu Serangan pertama mereka adalah anak Hojo Yang menyurundupkan berlian di sebuah dermaga Untuk melatih keahlian kung fu Si Du Guru Chiang membiarkan Si Du menangani sendiri para gangster itu Anak Hojo yang bernama Wong Kemudian menyandra chopstick Si Du dengan tenang mengeluarkan kekuatan kung funya Untuk melepaskan temannya chopstick Si Du dan Chiang akhirnya berhasil menangkap Wong Chiang menelpon Hojo dan meminta bar tertawanan Hojo tidak punya pilihan Ia kemudian mengatur siasat licik untuk menjebak Chiang Bar tertawanan terjadi Chiang dan Hojo bertemu di suatu tempat Chiang menyandra Wong Dan ia meminta Hojo agar menyerahkan Suzy kepadanya Sebagai gantinya Chiang akan menyerahkan Wong kepada Hojo Setelah puluhan tahun terpisah Suzy akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya Ia memeluk Tuan Chiang tetapi sejurus kemudian Ternyata Hojo berbohong kepada Suzy Ia mengatakan bahwa Chiang adalah pembunuh kedua orang tuanya Itu sebabnya Suzy menikam Chiang ayahnya sendiri Dan ia bertekad untuk membunuhnya Beruntung Si Du melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Suzy Ketika Si Du hampir berhasil membunuh Suzy Saat itulah Saki keluar dari taksi Dan berteriak untuk menghentikan aksi Si Du Suzy pada akhirnya menatap Saki untuk pertama kalinya Ia bingung kenapa Saki mirip sekali dengan wajah dirinya Tidak lama setelah itu Anak buah Hojo menyerang mereka yang membuat Si Du terpaksa mundur Suzy akhirnya bergabung kembali dengan kelompok gangster Hojo Sementara Si Du berhasil melarikan diri Si Du kembali ke desa Zange Sekalipun warga desa sadar jika Si Du bukanlah reinkarnasi dari Liu Sheng Mereka tetap menerima kehadiran Si Du Si Du kemudian bertekad untuk memberantas kelompok kriminal Hojo Bukan hanya demi warga Zange Tetapi untuk balas dendam terhadap ayah angkatnya Dada Anak buah Hojo kembali menyerang desa itu Kali ini Si Du bertindak sebagai dewa penyelamat dengan keahlian kungfu yang ia miliki Suzy juga turun hadir dalam serangan itu Tetapi kini ia ada di pihak Si Du Suzy berhasil membunuh Wong Ia akhirnya sadar jika dirinya sudah dibohongi oleh Hojo Untuk menyerang keluarganya sendiri Hojo menjadi musuh terakhir yang tersisa Ia bertarung melawan Si Du Hojo adalah dedengkot di dunia perkungfuan Ia tidak mudah dikalahkan Alhasil Si Du terpojok Di saat itulah Si Du bertemu dengan Dada dalam halusinasinya Dada memberikan kata-kata mutiara kepada Si Du Yang membakar semangat duang Si Du Salah satu kalimat dahsyatnya adalah Takdir bukan di garis telapak tanganmu Tetapi ada di dalam kekuatanmu Bangun Si Du Hancurkan dia seperti kau mencincang jagung dan wortel Si Du kembali mendapatkan kembali kekuatannya Ia bangkit berdiri dan siap melululantahkan Hojo Bahkan di mata Si Du Hojo hanyalah seonggok kentang Setelah itu duel kungfu kembali tersaji Si Du berada di atas angin Ia semakin bernafsu mempraktekkan kungfu yang diajari gurunya di China Dan dipadukan dengan bakat alami yang ia miliki ketika mencincang sayur di India Film ditutup dengan adegan di mana Si Du berhasil merampas topi andalan Hojo Kemudian ia melemparkannya kepada patung Liu Sheng Patung itu terbelah dua dan jatuh menimpa Hojo hingga tewas Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!